Andaikan waktu itu pemerintah tidak mencabut, tidak menanjutkan dukungannya pada PSSI, 2022 kemarin itu peluru di Indonesia bukan di Qatar. Di zaman saya kan alhamdulillah tidak ada keresuhan seperti itu, gak pernah terjadi. Liga Indonesia itu saya yang buat, wujud daripada sebuah konsep industri bola. Sebentar lagi ini KRLB ya, ada Pak Eric, ada Pak Lanyala ini. Kalau dari Pak Nurdin, siapa kira-kira calon kuat untuk memimpin PSSI ke depan? Halo Iramania, balik lagi di Speak Up. Sekarang saya lagi ada di kantornya mantan ketua umum PSSI, yang di era 1990-an itu pernah mimpin PSM Makassar hingga mengantar jadi juara Liga Indonesia. Kita sambut Pak Nurdin Halid. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Nurdin? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat, yang penting itu sehat. Alhamdulillah. Boleh ceritanya gak puang, awalnya bisa jatuh cinta ke sepak bola itu gimana sih? Oh dulu saya memang sejak kecil. Waktu di kampung dulu kan kita tidak ada kesibukan main anak-anak seperti sekarang. Yang banyak ada game dan sebagainya, ada mall, kita kan tidak ada zaman lampau, zaman saya. Jadi salah satu hiburan kita itu adalah bermain bola. Dan main bolanya bukan bola seperti sekarang. Bolanya itu adalah dari kita gulung itu kain, kain kita gulung jadi bola. Itu kita pakai untuk bermain bola. Nanti setelah kelas 6 mungkin ya, kelas 5, kelas 6 SD, baru ada bola kaki tiba di kampung saya waktu itu. Di kampung itu. Sehingga hobi bermain bola itu memang sejak kecil. Dan kita bermain bola dari kain bekas kita gulung atau dari jeruk. Dari jeruk? Dari jeruk. Dan waktu saya sudah mahasiswa, tidak pernah saya lewatkan pertandingan PSM. PSM Makassar nih? Ya, mulai dari karena tiba-tiba karena uang saku kuliah itu sangat terbatas, maka ketika PSM bermain dan kita tidak ada uang, ya kita ikut bagaimana cara masuk tanpa bayar. Itu saya alami itu. Saya alami. Numpang sama orang, itu sebenarnya bisa masuk. Saya tidak pernah lakukan hanya tidak pernah lompat pagar. Nah, sejak itu saya sangat mencintai PSM. Nah, kalau ngomongin PSSI sekarang ya. Nah, kemarin kan sangat kita turut prihatin Pak Nurdin ya dengan yang ada di Stadion Kanjuruan. Dengan korban yang berjatuhan terus. Apa yang bisa diubah, yang bisa dibenahi Pak Nurdin dari PSSI maupun sepak bola kita sekarang nih Pak? Yang tadi itu yang harus dirobat total adalah mindset. Daripada seluruh stakeholder sepak bola. Bahwa sepak bola tidak ditimpikan juara. Sehingga tidak ada pemaksaan kehendak. Baik manager, pemilik klub, supporter. Kan masalah kita yang selama yang terjadi. Bahwa tim itu harus juara. Tim itu harus menang. Ini boleh dalam program. Boleh dalam semua sistem yang kita lakukan. Tapi tidak boleh menjadi wajib. Kalau tidak kita bikin masalah. Kalau tidak kita bikin kerusuan. Ini yang tidak betul. Mulai dari bawah sampai kepada PSSI-nya. Di zaman saya bayar di tengah banyak orang yang tidak senang dengan saya dan sebagainya. Tapi saya sudah meletapkan konsep di PSSI. Yaitu menggabungkan Galatama dengan perserikatan. Waktu itu. Belum pernah kita memiliki klub profesional. Saya kumpulin kurang lebih seribu orang di Hotel Sultan. Kita bermusawar selama tiga hari. Baru melahirkan daripada sebuah kompetisi yang profesional. Yaitu Liga Indonesia. Saya meletakkan sebuah konsep yaitu industri bola menuju pentas dunia. Dan saya ada buku tentang itu. Dan itu yang saya jalankan. Dan Alhamdulillah sekarang berjalan. Itu yang berjalan sebetulnya. Konsep itu yang berjalan. Mau di aku tidak di aku itu faktanya seperti itu. Liga Indonesia itu saya yang buat. Wujud daripada sebuah konsep industri bola. Menuju pentas dunia. Dan ini sebenarnya hampir terjadi. Andaikan waktu itu pemerintah tidak mencabut. Tidak menanjutkan dukungannya pada PSSI. 2022 kemarin itu pelerun Indonesia bukan di Katar. Karena kita sudah loros dari bidding dari 12 tahapan. Kita sudah loros 8 tahapan. Dan tahapan yang susah itu sampai di 34. Jadi kalau PSSI, eh, sebab bola kita mau maju. Mindset itu harus dirubah. Sehingga orang datang menonton. Di samping yang mencintai timnya, mencintai klubnya. Dia memang cari hiburan. Cari kesenangan. Timnya menang kebanggaan. Timnya kalah pun kebanggaan. Kenapa? Karena timnya kalah. Karena bukan tidak berkualitas. Kalau kesadaran ini muncul, maka ini bukan soal nyali nih. Bukan. Kalau soal nyali, semua ketua PSSI itu bernyali. Zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau tidak, dia tidak jadi ketua PSSI. Ini bukan soal nyali. Tapi ini soal kemampuan meyakinkan manajemen. Baik di PSSI, maupun manajemen klub. Dan manajemen fanslub. Manajemen supporter. Bahwa sebab bola ada identik dengan persatuan. Identik dengan penciptaan kebahagiaan. Identik dengan kebanggaan. Identik dengan interaksi sosial. Identik dengan persatuan. Nah, itu sebetulnya saya tenamkan dari dulu. Di zaman saya kan, alhamdulillah, tidak ada kerusuhan seperti itu. Tidak pernah terjadi. Biasa ada orang di luar, supporter. Dan kita harus menjaga betul. Karena di Indonesia ini ada memang musuh bebuyutan. Jadi ketika misalnya persi Bandung berbeda dengan persija, oh itu kita dari awal sudah antisipasi semuanya. Kemungkinan akan terjadi, apa dan sebagainya. Kita sudah, dengan pihak keamanan, kita sudah antisipasi. Sehingga bagaimanapun tidak akan terjadi seperti yang dikanjuruhkan itu. Mudah-mudahan ke depan ya. Jadi kalau bertanya bagaimana memberi sebabnya, itu satu. Nah, itu dari sisi manajemen. Dari sisi meyakinkan rakyat. Kemudian dari sisi prestasi. Sebetulnya PSSI tidak perlu lagi macam-macam buat program. Sampai akan datang. Sampai tercipta sebuah tujuan. Yaitu menjadikan Indonesia masuk pentas dunia. Biasanya pembinaan usia dulu nih, dan sudah ada itu. Pembinaan usia dulu ini dari umur 6 tahun, 12 tahun, 16 tahun. Itu kalau berlanjut. Di sebabnya sebetulnya, dari sisi konsep, itu sudah lengkap. Ikuti saja semua role. Yang dibuat oleh FIFA, dari sisi konsepsi, kita sudah mampu menjabarkan. Itu sudah siap semua konsepnya. Youth Development, penciptaan klub profesional, pertandingan, apa namanya, pertandingan profesional. Semua sudah ada rule-nya semua. Konsepnya sudah ada. Sudah ada semua. Tapi itu dijalankan tidak, Pak. Ya, itu tadi. PSSI yang menjalankan. Tapi di klubnya, pokoknya, 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 pokoknya tim saya harus menang. Segala macam cara lain dan sebagainya dan sebagainya, ini yang harus dirobat total. Dan di jaman saya, Alhamdulillah saya bisa buktikan juga. Tidak mungkin kita bisa ditunjuk Piala Asia, ya. Kalau tidak sesuatu yang dianggap oleh AFC, ya, yang menarik di Indonesia. Kalau tidak ada kepercayaan. Di Sifat Mula itu, unsur trust juga sangat tinggi. Tidak mungkin kita ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF. Kalau tidak ada kepercayaan di sini. Iya, kepercayaan. AFF 2010 kan sangat membuat efon di Sifat Mula Indonesia semakin naik. Dan waktu itu, orang-orang politik pun ikut. Turun semua. Nonton sampai ikut. Tapi masalah juga yang mendasar di kita adalah infrastruktur. Untuk menciptakan prestasi, tanpa infrastruktur sepak bola. Ini sekarang sudah bagus, sebetulnya. Suatu hal yang sangat aneh. Saya pernah rosok. Saya rosok ke Afrika, saya rosok ke Amerika Latine, saya rosok ke Eropa, ketika saya calon ke Indonesia jadi tuan rumah. Jadi saya tahu semua kondisi membangun sepak bola. Indonesia, salah satu hal yang sangat prinsip, kita belum bisa menciptakan tim yang kuat. Tim yang berkualitas tinggi. Karena kita tidak punya base camp. Kalau PSSI mau berlatih, dia tidak punya base camp. Tidak usah dulu bisa dengan sport sains. Ya lengkap. Base camp aja dulu deh, itu belum ada. Base camp dulu deh. Belum ada. Sementara Indonesia itu bangsa bola. 80% menurut saya era Indonesia itu sangat cinta dengan bola. Kalau ada pertandingan tim nasional kita, menurut saya 70-80% Indonesia tidak tidur kalau malam. Pasti tidak tinggalkan pekerjaan nonton bola itu. Nah, di satu sisi kita mau Indonesia berprestasi, juara itu relatif ya. Tim yang bagus saja belum tentu juara. Tapi yang penting itu tim berkualitas. Jadi ketika dia bermain, penontonnya, supportnya bercakap. Bangga dengan timnya. Karena dia bisa memberikan tontonnya yang menarik, enak ditonton. Kita tidak punya base camp. Nah, tidak usah bicara di bawah. Tingkat bawah. Sementara kalau kita mau menciptakan tinggi yang kuat, kan mau dari pemerintah Indonesia ini. Nah, kalau pemerintah sekarang serius, ingin membawa sebab Indonesia, bangga berastruktur. Yang lengkap sport sains untuk sebab bola. Saya ada laboratoriumnya, jempol saja diletakkan di sebuah alat, ketahuan. Oh, Nuri Hali cocoknya sayap kanan. Dari? B kanan. Jadi jempol aja itu. Dari jempol gelandang bertahan. Kalau kita, pelatih kita itu, coba dulu back kanan. Siapa tau juga bisa back kiri. Siapa tau bisa back tengah. Sebetulnya. Lama lagi strike kalau tim. Jadi, sebelum mereka dilatih, sudah ketahuan bahwa ini, si Nurdin Halit ini, bakatnya gelandang menyerang. Atau penyerang murni. Atau gelandang bertahan. Maka dia dilatih di situ. Maka dia dilatih di situ terus. Dari umur 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 16 tahun. Itu yang namanya sarannya lengkap. Kita, baik kita kalau mau bermain, cari lapangan di mana. Mau berenang, cari lukunan-lukan di mana. Nah, ini kan PSSI akan masuk ke era baru, Pak. Mau sebentar lagi, ini KRLB, ya? Iya. Ada Pak Erik, ada Pak Lanyala ini. Kalau dari Pak Nurdin, siapa kira-kira calon kuat untuk memimpin PSSI ke depan? Ya, dua-duanya punya kehebatan. Dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kelemahan. Ya, kalau menurut saya, siapa saja di antara bulau ini, yang penting tadi itu. Harus memiliki kemampuan untuk meroboh mindset masyarakat Indonesia. Bahwa sebab bola tidak identik dengan juara, tapi sebab bola identik dengan menciptakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi bangsa, bagi daerah, bagi masyarakat. Dan yang paling penting, sebab bola ala-ala persatuan. Sehingga tidak ada pokok, ya? Nah, itu. Itu yang harus dilangkan itu. Dan saya alami waktu itu. Saya alami. Apalagi kita pilkada-pilkada. Oh, paling susah itu. Kalau pilkada, ada. Daerah minta tinya menang karena mau pilkada. Dan itu susah, ya? Begini-begini, kan? Ini yang begini bukan soal itu. Jadi, itu harus teroboh itu. Nah, itu tadi ngobrolin sepak bola. Sekarang politik, nih. Pak Nurdin. Golkar kan sudah bikin koalisi Indonesia bersatu, ya? Dengan PAN dan P3. Mungkin saya dan masyarakat juga masih nunggu, nih, Pak. Kapan kira-kira untuk deklarasi Capres 2024? KIB-nya? Iya. Ya, begini. Sebenernya kalau KIB itu, ya. Golkar itu sebetulnya secara, bukan saya tidak langsung, secara organisatoris, sudah mendeklarasikan. Karena Pak Erlangga itu sudah diputuskan dalam Munas Golkar 2019. Diperkuat lagi, bukan diperkuat, ya. Kemudian disegarkan lagi di Rafi Munas 2020. Beliau tadi tetapkan. Itu pesan Munas. Dan ini hanya bisa diroboh oleh Munas. Nah, sekarang, jadi KIB itu sebetulnya sudah punya calon presiden, yaitu Erlangga Ertarto. Cuma kenapa belum dibungkan? Ya, mungkin belum ada kesepakatan soal... Ya, biasa lah. Di era multipartai itu kan kolaborasi, ya. Kolaborasi politik. Tidak ada kesuksesan politik tanpa kolaborasi. Nah, kolaborasi tentukan oleh lobi-lobi, ya. Melahirkan kesepakatan dan kesepahaman. Ya, mungkin ini soal cowok presidenya. Kalau Golkar sudah final, Pak Erlangga itu. Kalau pertanyaannya kapan deklarasinya? Saya juga mengharapkan secepatnya. Menurut saya, untuk mencerahkan demokrasi rakyat. Maka dari awal, itu sebenarnya sudah dikasih pilihan-pilihan. Dan pilihan jangan terbatas. Sumber dan manusia kita luar biasa. Pemimpin kita banyak. Muda maupun yang tengah maupun yang senior. Banyak pemimpin-pemimpin kita itu yang berkualitas, yang bisa memimpin negeri ini. Kasih rakyat. Itu rakyat yang menentukan. Ya, cuma dikasih dua pilihan. Kalau perlu kasih empat pilihan, karena ada 20 persen presiden Sresol itu bisa empat. Kasih empat itu. Rakyat juga banyak pilihan. Mereka berkompetisi dengan gagasan. Pertarungan gagasan, pertarungan ide. Bagaimana bisa Indonesia lebih maju dari hari ini. Sekarang Indonesia sudah maju. Impresurnya maju di Bapak Jokowi. Bagaimana lebih maju lagi dari sekarang. Jadi tinggal melanjutkan. Bapak Jokowi sudah luar biasa. Tapi jangan diberi pilihan kepada rakyat yang mengistilah saya keterpaksalahan dan berdaulat. Nah, itu. Nah, kalau KIB ya mudah-mudahan lah waktu yang tidak terlalu lama. Karena sekarang sudah mengerucut sebetulnya. Sudah mengerucut ya. Paling tinggal wapresnya aja nih. Iya. Kalau gol kan sudah final Pak Erlangga. Kan itu kepesan munas. Jadi sekarang tinggal meyakinkan P3 sama PAN. Siapa wakil Pak Erlangga supaya bisa menang kan gitu. Dan masih ada kemungkinan untuk partai lain bergabung ke KIB? Bisa saja. Karena kita memang sistem presensial tetapi multipartai. Nah, itu memang juga ada keanehan kita. Banyak sekali partai ya. Apalagi 2024 nanti 17 partai akan ikut peminuh. Keterbukaan KIB itu luar biasa. Kalau ada yang mau bergabung silahkan. Tapi calon presidennya adalah langkah. Sedangkan nanti kan banyak bargaining position yang bisa dilobbykan untuk membangun negeri ini. Tidak hanya presidennya. Presidennya kan cuma satu. Wapresnya cuma satu. Tapi kalau semua jadi presiden wali seberantakan. Jadi kalau menurut Pak Nurdin tadi kan semakin banyak calon semakin banyak pilihan buat rakyat semakin baik. semakin bagus semakin tercerahkan demokrasi dan kedaulatan itu benar-benar dilaksanakan dijalankan oleh rakyat. Rakyatnya yang menentukan di bilik suara itu. Kalau Pak Nurdin ada prediksi gak 2024 nanti bakal berapa paslon yang bersaing? Kalau pilih saya tiga. Tiga? Tiga paslon. Harapan yang empat sebetulnya. Harapan yang empat. Karena PDIP itu kan harus bangga sebetulnya. PDIP satu-satunya partai yang enggak berberkoalisi. Koalisi gitu. Jadi kalau PDIP bisa mencalongkan sendiri itu bagus juga karena PDIP menang. Dan sekarang penguasa. Kemudian KIB kemudian KIR Koalisi Nusaraya kemudian Koalisi Perubahan empat calon. Waduh luar biasa demokrasi kita. Nah yang menarik dari Golkar nih Pak Nurdin ya kalau saya perhatikan selalu tidak mengambil posisi oposisi. Jadi selalu ada di kubu pemerintah apakah ini langkah yang akan dilakukan Golkar juga di pemilu mendatangnya? Itu pasti. Kenapa? Karena latar belakannya. Karena dokterinya. Golkar didirikan untuk membangun negeri. Golkar didirikan ini untuk bersama dengan pemerintah. Jadi ide dasar terbetnya Golkar sebetulnya awalnya itu dari Bung Karno. Kemudian Pak Harto dengan kino-kino mendekat Golkar itu untuk berkarya. Nah kalau menjadi oposisi itu berkarya bagaimana? Jadi kalaupun Golkar kalah dan pindah presiden dia ikut pemerintah. Karena memang dokterinya karya-kekaryaan kerakyatan yang manusiawi. Memang di doktri apa namanya? Dokteri Partai Golkar untuk berkarya membangun negeri. Nah kalau dia oposisi dia jadi kiko oposisi bagaimana ya? Berbeda. Dan kita sebetulnya tidak mengenal oposisi negeri ini. Karena kita bukan sistem parlementer seperti di negara lain seperti di Malaysia misalnya. Jadi Indonesia itu konsisten kita tidak mengenal oposisi. Nah sekarang kan yang lucu. Karena kalau ada yang berbeda pendapat dikatakan oposisi. Tidak ikut pemerintah dikatakan oposisi. Nah itu sebetulnya yang rancu di negeri ini. Nah ini kalau Pak Nurdin sendiri harapan 2024 nanti akan maju di Pilek atau gimana Pak Nurdin? Saat ini saya ditugaskan mulai Partai oleh Ketua Umum Pak Erlangga untuk jadi calon legislatif dan sekarang sudah mulai saya bekerja. Oh sudah mulai ini. Berarti bolak-balik ke Sulawesi Selatan terus Jakarta sudah selesai. Sudah. Saya sudah turun ke desa nanti start setelah DCS itu baru tapi tim sudah saya sudah terbentuk semua dan sarana-sarana sudah kita siapkan attribute-attribut. Karena saya kan sebetulnya sudah punya modal sosial. Karena di Dapil itu Dapil 9 itu dulu seorang saya kurang lebih 700 ribu waktu Pilgup. Jadi sebenarnya kan tinggal meyakinkan rakyat saya untuk pengenalan sudah dikenal. Ini terakhir Pak sebelum kita tutup ya. Sebenarnya dari politik ini apalagi yang mau Pak Nurdin capek gitu ya. Entah di politik atau kehidupan. Ya kalau di kehidupan Alhamdulillah syukurlah apa yang dikasih oleh Allah. Bisa minum bisa makan bisa jalan-jalan bisa mengkosikan anak anak-anak sudah selesai sekolah tinggal satu dari sisi menurut saya di tengah kesedaran cukup lah. Tapi manusia kan tidak pernah ada kepuasan yang ini. Tapi bagi saya Alhamdulillah itu. Cita-cita saya itu adalah ekonomi rakyat. Cita-cita saya adalah keadilan sosial. Idealisme saya adalah bahwa di negeri ini bagaimana kooperasi itu menjadi sokong guru perekonomian. Nah kalau saya sokong guru saya terdiri makan apabila kooperasi sudah menjadi pelaku ekonomi dominan maka itulah sokong guru. Nah bagaimana bisa tercipta ini? Harus kita yakinkan penguasa siapa penguasa. Kedilan sosial tidak mudah diwujudkan. Harus oleh pemerintah karena dalam bentuk kebijakan dalam bentuk konsepsi untuk menciptakan keadaan sosial bagi seluruh negeri. Oke. Terima kasih Pak Nurdin Halid untuk waktunya. Itu tadi Era Mania Speak Up bareng Pak Nurdin Halid. Saksikan episode selanjutnya tetap di era.id. Terima kasih. 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 Terima kasih.